Ibu Dwi Korita, BMKG memprediksi tanggal 3 hingga 9 April ini masih terjadi hujan sedang hingga lebat dan dapat berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim. Sebenarnya di wilayah mana saja Ibu Dwi Korita yang masih berpotensi cuaca ekstrim pada periode mudik ini? Ya, baik. Jadi ini ada update. Kami prediksi hingga tanggal 11 April, tidak hanya 9 ya. Jadi lebih panjang lagi. Nah, cuaca ekstrim itu perutama dipengaruhi munculnya bibit siklon 96S di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur dan dapat memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung berupa yang pertama dampaknya itu hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga dapat berpotensi angin kencang di sekitar Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan berpotensi menimbulkan gelombang tinggi hingga ketinggian 2,5 meter di sekitar Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, kemudian Samudera Hindia Selatan NTT, dan juga di Selat Sumba bagian barat perairan selatan Pulau Sumba, dan perairan selatan Kupang hingga Pulau Rote, serta di Laut Sawu bagian selatan. Namun selain pengaruh bibit siklon juga adanya pengaruh kumpulan arak-arakan awan hujan yang berasal dari Samudera Hindia di sebelah Timur Afrika yang memasuki wilayah Indonesia, dan juga adanya gelombang atmosfer Kelvin dan Rosby, ini juga menimbulkan potensi hujan lebat di berbagai wilayah Indonesia selain yang kami sebutkan tadi. Baik di sebagian wilayah Sumatera Barat ya, sebagian wilayah Sumatera Barat, di Jambi, Pengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, jadi ini sebagian wilayah Sumatera. Kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Semajuk Jakarta dan Jawa Timur, serta di Bali, Nusa Tenggara, hingga Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Jadi sebagian ya tidak merata ya, di setiap provinsi mengalami. Dan juga di Maluku dan Papua Barat, itu kurang bisa hingga kelas. Namun terperhatikan, saya sebut karena keterbatan waktu, itu adalah levelnya provinsi. Tapi sesungguhnya, secara lebih detail, lebih akurat, itu mohon dibuka aplikasi Info BMKG. Aplikasi mobile phone Info BMKG akan menginformasikan dengan resolusi lebih tinggi dan lebih akurat. Yang saya sebutkan ini karena keterbatasan waktu, sehingga saya hanya menyebutkan provinsinya saja. Itu kurang akurat. Demikian. Baik, artinya ini BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis baru ini yang di sekitar Laut Sawu itu ya, Ibu Dwi Korita. Dan ini akan terus menguat dalam beberapa hari ke depan hingga tanggal 11 April tadi ya, Ibu Dwi Korita. Menguat hingga 2 hari ke depan. Yang hingga 11 April itu pengaruh dari Samudera Hindia, arak-arakan awan yang disebut Madden Julian Oscillation, serta adanya gelombang atmosfer, itu yang hingga tanggal 11. Kalau yang bibit siklon itu hingga 2 hari ke depan, namun kemudian setelah 48 jam, ini semakin menjauhi wilayah Indonesia menuju ke arah selatan, ke Australia, ke arah barat daya selatan. Sehingga meskipun makin menguat, tetapi semakin jauh dari wilayah kita. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.